Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Bang Afrian. Di video kali ini, Bang Afrian akan membagikan tutorial CapCut menggunakan lagu viral Digi Lost Control Ektela HEPA. Seperti biasa, kita simak contoh videonya. Bagi yang tertarik membuat video seperti yang saya contohkan, langsung saja teman-teman buka aplikasi CapCut-nya. Setelah tampilannya seperti ini, klik saja pada icon plus untuk memulai pengeditan. Dan di sini silakan teman-teman masukkan 6 foto. Setelah kita memasukkan 6 foto, silakan teman-teman masukkan musiknya dengan cara klik pada tambahkan audio. Untuk musiknya, teman-teman bisa mendownloadnya di deskripsi. Oke, langkah selanjutnya untuk foto yang pertama, kita panjangkan durasinya menjadi 9,2. Dan untuk foto ke-2 sampai yang ke-6 ini, teman-teman pecah masing-masing menjadi 4, teman-teman. Dan atur durasinya menjadi 0,8, 0,5, 0,3, dan 0,5. Kita pecah menjadi 4. Klik, kemudian klik bagi. Oke, seperti ini. Untuk foto ke-2, 0,5, 0,3, dan 0,5 lagi. Dan lakukan di foto berikutnya, teman-teman. Ini berlaku untuk foto berikutnya. Oke, lanjut saja. Kita kembali ke foto yang pertama. Untuk foto yang pertama, kita klik. Kemudian pilih animasi. Pilih bagian kombo. Teman-teman, scroll ke kanan, dan berikan animasi swayout. Oke, untuk bagian pecahan yang ini, kita klik juga. Kemudian pilih animasi. Dan berikan zoom 1 untuk animasi foto yang lain, teman-teman. Kita cuma menggunakan swayout untuk foto yang pertama. Untuk yang lainnya, kita pakai zoom 1. Setelah teman-teman memecah semua foto ini menjadi 4 bagian. Dan masing-masing diberikan animasi zoom 1. Langsung saja kita tambahkan keyframe atau lebih menjedak-jedukan foto ini. Caranya, silakan klik seperti ini, teman-teman. Kemudian klik yang icon plus, yang keyframe. Kita naikkan ke atas sedikit. Klik yang di bagian tengah lagi. Kemudian kita turunkan. Dan di bagian pinggir, pinggir kanan. Kita klik plus lagi dan naikkan lagi perbesar, teman-teman. Dan seterusnya seperti ini, agar lebih jedak-jeduk, teman-teman. Oke, dan lakukan di semua foto yang zoom 1. Langkah selanjutnya, di semua transisi. Semisal di bagian ini dan ini, perpindahan ini, kita tambahkan overlay dengan memasukkan stiker foto yang selanjutnya. Caranya, klik overlay. Tambahkan overlay. Dan teman-teman masukkan. Seperti ini. Untuk fotonya, disesuaikan saja. Kemudian kita mentokkan sampai di sini saja. Klik bagi dan teman-teman hapus bagian belakangnya. Dan untuk yang overlay ini, kita klik. Kemudian, kita berikan plus terlebih dahulu untuk bagian kanan. Untuk bagian kiri. Jadi, terserah kita mau memunculkan dari mana. Semisal dari sini. Nah, akan seperti ini, teman-teman. Dan lakukan di semua perpindahan transisi. Semisal yang ini dengan yang ini. Kita lakukan seperti yang pertama, teman-teman. Selamat menikmati. Oke, saya anggap teman-teman sudah memasukkan stiker di semua transisi ini, teman-teman. Untuk membuat stikernya, teman-teman silahkan masuk ke Google dan ketikan remove biji. Oke, langkah selanjutnya. Di bagian foto pecahan yang pertama. Oke. Di foto yang pertama, yang ini. Dan ini, teman-teman, kita berikan efek black flash atau kita gunakan yang stiker saja, teman-teman. Kita klik pada stiker. Kemudian, pilih yang icon plus. Dan masukkan background warna hitam. Oke. Kita panjangkan atau fullkan layarnya. Dan, teman-teman, silahkan seperti ini, teman-teman. Kemudian, pilih animasi. Pilih yang berulang. Dan, pilih bagian flash. Untuk kecepatannya, kita fullkan saja menjadi 0,1. Dan, salin ke semua foto yang pertama. Kita klik salin. Dan, kita berikan di bagian foto yang pertama, teman-teman. Pecahan pertama, maksudnya. Dan, kita klik salin. Oke. Sebenarnya, proses ini sudah selesai, teman-teman. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan dari semuanya. Dikarenakan, caranya masih sama saja, teman-teman. Oke. Terima kasih banyak telah menonton. Dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.